Intro Video ini saya mulai dari stasiun Rancai Kek Dan pada sekarang ini saya akan naik kereta api lokal dengan tujuan ke Kiara Condong Dan ini adalah kereta api lokal yang akan saya naiki menuju Kiara Condong Di stasiun Cimakar, kereta saya bersilang dengan kereta api mutiara selatan dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Malang Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit, sekarang saya sudah tiba di stasiun Kiara Condong Selamat malam semuanya, sekarang saya berada di stasiun Kiara Condong Dan pada malam hari ini saya akan naik kereta api ke Huripan Keberangkatan pukul 23 lebih 15 dan sekarang itu sudah lumayan ya Matapun sudah lumayan pengen terlelap gitu Cuman keretanya belum diberangkatkan, masih menunggu waktu keberangkatan Ikuti perjalanan saya naik kereta api ke Huripan dari stasiun Kiara Condong dengan tujuan stasiun Lempuyangan Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip Kereta api ke Huripan adalah kereta bersubsidi kelas ekonomi dengan rute tempuh dari stasiun Kiara Condong Tujuan stasiun Blitar Harga tiket kereta api ini saya beli seharga 80 ribu rupiah saja untuk rute dari Kiara Condong menuju Lempuyangan Yogyakarta K39705 sebagai ekonomi 7 kereta api ke Huripan yang saya naiki pada hari ini Interior keretanya seperti ini Memiliki formasi tempat duduk 3 di kiri dan 2 di kanan Serta tempat duduknya saling berhadapan Oh iya, saya hari ini gak duduk dekat kaca Untuk perjalanan malam, menggunakan kereta api ekonomi Saya lebih prefer menggunakan kursi di dekat koridor kereta Ini adalah toilet dari kereta api ke Huripan Dan sekarang toiletnya sudah menggunakan toilet duduk Mungkin yang di depan di toilet satunya lagi menggunakan WC jongkok Ada WC duduk, mantep sih Selamat menikmati Selamat menikmati Dua tiga lebih lima belas tepat kereta api Kahuripan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Saat ini kereta api Kahuripan tengah berhenti luar biasa di stasiun Rancai Kek. Ini itu tadi stasiun pemberangkatan awal saya naik kereta api lokal meluju Kiara Condong. Sepertinya disini akan bersilang dengan kereta api Serayu. Kereta api Serayu itu seharusnya mengalah dengan kereta api Kahuripan di Cimecar. Tetapi karena mungkin kereta api Serayunya mengalami keterlambatan, jadi kereta api Kahuripannya harus belok dulu di Rancai Kek nunggu bersilang. Itu lampu dari kereta api Serayu sudah mulai kelihatan. Kereta api Serayu Sekarang waktunya sudah kukul 01.02 dan kereta api Kahuripan ini sudah tiba di stasiun Cipendoy. Di Cipendoy ini seperti biasa pemeriksaan rangkaian sekitar 10 menit dan entah kenapa mau pagi mau semalam apapun kalau kereta berhenti disini saya sudah selalu terbangun dan pasti turun dulu. Menikmati malam di stasiun Cipendoy disini dingin banget coy. Berhubung kereta api Kahuripan juga keberangkatannya malam banget. 2, 3, lebih 15 dari stasiun Kiara Condong. Jadi gak lama setelah kereta diberangkatkan banyak penumpang juga yang sudah mulai tertidur. Jadi untuk vlog bikin video trip Kahuripan ini ala kadarnya aja ya. Soalnya saya gak terlalu fokus ke tripnya. Malam-malam juga gak ada yang bisa direkam. Dan mungkin keberangkatan dan kedatangan di stasiun aja. Diperkirakan nanti akan tiba di Lempuyangan pada pukul 07 lebih 30. Nah bisa dilihatkan banyak penumpang yang sudah terlelap. Kira-kira pukul 01.30 kereta api Kahuripan meninggalkan stasiun Cipendoy. Saya pun memutuskan untuk tidur supaya besok sesampainya ditujuan bisa beraktifitas dengan baik dan lancar tanpa mengantuk. Ketika terbangun, langit sudah mulai terang. Dan tak lama kemudian kereta api yang saya naiki meninggalkan stasiun Gombong. Sempat ketiduran lagi dan bangun-bangun kereta api Kahuripan sudah sampai di stasiun. Jadi perjalanan ini tuh berhubung malam banyak yang gak bisa direkam. Dan ya saya terlalu banyak tidurnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiba di stasiun Lempuyangan pada pukul 07.00. Lebih 48 menit telat sekitar 11 menit. Baiklah itu saja semuanya untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Ikuti juga video selanjutnya aktivitas saya di Yogyakarta. Terima kasih semuanya yang telah menonton! Jangan lupa untuk di like kalau kalian suka, di share juga ke teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!